Intro Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, keluarga ala pasti akan ke surga. Kami senang anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Uang Kita Buah duku buah delima ditanam di sebelah pohon mangga Uang kita adalah uang bersama digunakan untuk kebahagiaan keluarga Lantas apa itu uang kita dan bagaimana penggunaan seharusnya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas Keluarga ala pasti akan ke surga Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita saat ini, puji Tuhan sudah menarik. Bapak Yusuf Kalengkongan MPH MBA adalah seorang entrepreneur yang juga melayani sebagai seorang ketua jemaat. Sedangkan Ibu Leni Simatupang PhD adalah seorang dosen di Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Kepada keluarga Kalengkongan Simatupang, Allah mengharuniai tiga orang buah hati, Nadine, Yusak, dan David. Keluarga ini adalah keluarga yang rendah hati, semangat dalam pelayanan, dan suka berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu. Apa kabarnya? Kabar baik. Sehat, sehat ya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali kali ini di dalam program Kapas. Dan terima kasih sudah bersedia menerima undangan kami dan datang menjadi narasumber di program Kapas kali ini. Dan untuk memulaikan diskusi kita, mari kita awali dengan doa. Sahabat Kapas, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab engkau baik. Kasih setiamu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi engkau beri kami kesempatan untuk berjumpa dalam program Kapas Konelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, Tuhan engkau tuntun. Beri hikmat dan akal budi, khususnya narasumber kami. Supaya materi yang akan mereka paparkan dan bagikan boleh membekali kami semua, sahabat-sahabat Kapas. Untuk kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia di dunia ini. Dan akan terus bersiap untuk masuk surga. Terpujilah engkau Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Kalingkongan dan Ibu, topik kita saat ini adalah topik yang sering dibicarakan. Dan saya percaya ini masih relevan dan penting. Uang kita. Nah mengapa topik ini penting untuk kita angkat di dalam sebuah diskusi terbuka seperti program Kapas ini? Dan apa saja sasarannya di dalam kita mendiskusikan topik uang kita? Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, kalau kita bicara mengenai uang. Uang adalah hal yang sensitif dalam keluarga. Betul. Jadi untuk sasaran yang tepat dalam hari ini kita bahas adalah untuk membuat keluarga kecil atau keluarga bahagia kita bisa lebih mengkontrol bagaimana mengelola uang. Supaya tidak terjadi konflik dalam keluarga. Betul. Ada tambahan mungkin? Sebagai tambahan juga bahwa mengenai uang kita ini adalah merupakan salah satu dari tiga besar penyebab perceraian yang ada di Indonesia. Jadi memang ada baiknya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana sebagai satu keluarga itu bisa mengelola keuangan ini dengan baik. Baik ya. Jadi satu dari tiga terbesar alasan perceraian terjadi khususnya di Indonesia ya Bapak Kalengkongan. Dan ini memang saya setuju sekali ini masalah yang sensitif. Diulang-ulang tetapi masih bisa membawa masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan uang kita? Mungkin ada yang belum paham judul kita, uang kita, tapi sahabat-sahabat kapas masih nalarnya mungkin masih melayang-layang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uang kita? Silahkan dijelaskan. Oke secara teori kita tahu uang itu adalah alat tukar yang digunakan untuk melakukan atau membeli barang atau jasa. Kita di sini maksud adalah arti dua majemuk, tidak hanya sendiri. Jadi kalau di rumah tangga kita bicara mengenai uang kita, bahwa uang sebagai alat yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa dalam keluarga itu yang bersungger dari suami dan istri. Seperti itu. Begitu juga dengan background dari dua orang yang berbeda. Apalagi sebelum menikah, suami dan istri ini sudah bekerja dan dua-dua mempunyai pemasukan. Untuk menyatukan pengelolaan keuangan keluarga ini dari dua sumber yang berbeda ini, itu yang perlu kita pahami bersama. Baik, jadi ini uang yang dari dua sumber atau lebih ya mungkin yang disatukan ya. Jadi milik siapa ini? Suami atau istri? Milik berdua, di mana itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti itu. Baik, baik. Bagaimana kira-kira selama ini pengalaman Bapak Kalengkongan dan Ibu di dalam rumah tangga menggunakan uang kita ini? Apa penuh tantangan atau biasa-biasa saja bisa dikendalikan semuanya dengan baik? Jadi untuk mengelola keuangan bersama ini, kebetulan kami waktu menikah dua-dua sudah mempunyai pemasukan. Sehingga kami juga dalam dua sampai tiga tahun pernikahan awal kami mengalami tantangan. Bagaimana untuk mengelola uang secara satu kesatuan. Nah, ini hal yang harus kita pahami bersama bahwa kehidupan rumah tangga untuk mengelola keuangan ini itu harus didiskusikan, harus dikomunikasikan dengan terbuka antar suami dan istri. Harus open communication. Baik, jadi sampai tiga tahun ada tahap adjustment ya, penyesuaian. Nah, sekarang apakah ada riset tentang data atau fakta unik sehubungan dengan uang kita atau uang suami istri ya, yang mungkin bisa membuka lebih wawasan kita tentang uang ini ya? Silahkan. Oke, dari hasil yang saya baca bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh salah satu orang itu nama Fitri Hakim mengatakan bahwa dari 120 orang yang istri yang dia buat wawancara bahannya seperempat dari istri-istri yang merasa baik memiliki keuangan yang dalam keluarganya. Tetapi satu orang, hanya satu over 10 orang dari 10 orang menyatakan bahwa mereka merasa bahagia, bagus sekali bawa keuangan mereka. Nah, itu menandakan berarti banyak istri-istri sekarang ini merasa tidak puas dengan pengelolaan keuangan dari jumlah sampel yang dia sudah ambil. Jadi, ini hal unik. Kenapa? Nah, dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa salah satu faktor kenapa yang menunjang supaya mereka lebih satisfaction atau merasa senang, merasa baik mereka punya keuangan adalah tingkat pengalaman dari orang tersebut, jumlah sumber dana yang ada, dan juga ala satu faktor yaitu aset yang dimiliki oleh keluarga juga. Nah, itu salah satu yang saya baca, yang bisa saya bagikan. Baik, jadi menariknya dominannya perempuan merasa kurang puas ya. Baik, ada tambahan mungkin komentar dari Bapak Kalingkongan? Baik, jadi melihat fenomena yang terjadi, idealnya itu seorang istri itu merupakan bendahara dalam rumah tangga. Itu idealnya. Tetapi memang menurut penelitian, ada lebih dari setengah pasangan dalam hal ini laki-laki, tidak percaya sepenuhnya kepada istri untuk menyerahkan semua penghasilannya, untuk dikelola dengan baik oleh istri. Jadi, dalam hal ini bukan mengenai pendidikan, tetapi kemampuan mengelola keuangan yang harus kita pahami bersama di sini. Bahwa hubungan suami-istri itu dalam hal keuangan masih lebih dari setengah, 50% ke atas itu suami-suami tidak mempercayai uang itu diserahkan sepenuhnya kepada istri. Baik, menarik sekali ya. Jadi, kurang percaya suami-suami ini ya. Satu saja, Bapak Kalingkongan. Kira-kira dari riset yang Bapak baca atau pelajari, apa alasan terbesar kenapa suami-suami ini kurang percaya? Kalau menurut yang saya pahami untuk saat ini, bahwa kebutuhan, prioritas dari suami dan istri itu masih ada dalam level yang berbeda. Karena suami itu mau menggunakan contoh untuk kebutuhan kegiatannya atau investasinya, tetapi kalau diserahkan semua ke istri, itu pada akhirnya mereka meragukan itu bahwa dia bisa akses kembali uang yang ada yang sudah diserahkan kepada istrinya. Baik, menarik sekali perbincangan kita tentang uang ini memang sesuatu hal yang memang panjang lebar harus dibicarakan, tapi harus dikomunikasikan. Tadi sudah disampaikan dengan terbuka. Baik, Bapak Yusuf Kalingkongan dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat kapas, jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang uang kita. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesimpangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di Youtube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang uang kita. Baik Bapak Kalingkongan dan Ibu, tadi kita sudah bincangkan panjang lebar tentang fakta atau hal yang unik dan menarik dari pengelolaan uang kita. Dan sekarang apa saja tantangan umum yang mungkin dihadapi suami istri di dalam penggunaan dan pengelolaan yang kita sebut tadi uang kita? Silahkan. Tantangan yang pertama adalah menyatukan uang atau sumber dana yang ada dalam rumah tangga. Karena kadang-kadang tidak, ya tadi seperti Bapak Kalingkongan bilang, ada di mana suami mau mengikuti rahasia dana-dana yang dia miliki selain gaji yang dia punya. Jadi setiap keluarga itu kita harus memiliki open communication seperti tadi kita bilang. Harus ada keterbukaan dalam menyatukan sumber dana yang dimiliki dalam keluarga. Nah yang kedua adalah kita harus memiliki pengetahuan bagaimana untuk mengatur uang tersebut. Nah setelah kita dapat mengatur maka kita dapat melakukan tantangan yang harus kita hadapi adalah kita harus memilah-milah mana saja yang perlu kita lakukan pembayaran dan apa saja yang perlu kita beli untuk kebutuhan keluarga kita seperti itu. Baik, jadi penyesuaian kemudian tantangannya memilah-milah prioritas kebutuhan yang mana yang harus didahulukan dan edukasi ya pengetahuan ya tentang pengelolaan. Ada yang ingin ditambahkan? Tantangan yang lain juga yang merupakan masalah yang harus dihadapi oleh setiap keluarga. Yang paling penting di sini adalah bagaimana suami dan istri itu lebih melihat kebutuhan keluarga bukan keinginan keluarga. Jadi pada saat kita mau menggunakan uang kadangkala kan kita berpikir masih ada sekian uang kita. Tetapi setelah tetangga memiliki sound system yang baru mungkin atau motor yang baru sesuatu yang tidak direncanakan akhirnya beli ini ya beli itu dan itu kan bukan kebutuhan tapi merupakan keinginan. Dan di masyarakat kita untuk saat ini itu yang menjadi kendala. Hal kedua yang saya ingin tekankan di sini adalah kendala budaya. Jadi kebudayaan kita khususnya di Indonesia dan di Indonesia Timur ini lebih banyak kepada kendala budaya yang harus dilakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya dibelanjakan atau dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Baik jadi saya setuju sekali ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu tentang tantangan-tantangan ini yang memang harus perlu dikomunikasikan terus bersama, dipelajari bersama supaya datang kepada yang kita sebut kekompakan di dalam mengelola uang kita. Nah sekarang apa saja akibat atau dampak buruknya bila suami istri atau rumah tangga salah di dalam mengelola yang kita sebut uang kita ini. Apa yang kira-kira bisa terjadi dampak buruknya? Silahkan. Dampak buruknya kalau kita lihat di masyarakat kita saat ini adalah bagaimana hubungan suami istri. Atau lebih lagi kalau kita lihat saat ini jika ada ribut-ribut di tetangga kita atau mungkin ya kalau sudah ada piring terbang dan lain-lain. Biasanya itu kalau kita tanyakan pasti itu adalah konflik disebabkan karena salah mengatur uang. Belum membayar kebutuhan-kebutuhan untuk saat ini contohnya listrik, belum membayar air, belum membayar uang sekolah anak tapi uangnya sudah dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain. Baik, jadi ini menarik karena kita bersosial ya. Dengan tetangga kita sering dengar bisa saja faktornya uang ya. Lebih banyak sih ke situ. Baik, dampak yang lain mungkin dari Ibu? Dampak yang lain kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita dalam rumah tangga biasanya kita melakukan utang. Ini paling jahat ini utang. Nah karena kita tidak bisa mengolah keuangan yang baik, kita berhutang dan kita tidak mempertimbangkan berapa rasio utang kita apakah kita bisa membayar atau tidak utang tersebut. Nah itu adalah salah satu faktor juga yang membuat perceraian karena uang. Utang yang tidak bisa dipenuhi, yang tidak bisa dibayarkan dapat menimbulkan disebabkan atas pengelolaan keuangan yang tidak baik. Baik, jadi konflik dan juga ujung-ujungnya perceraian ya. Ini akibat atau dampak burungnya. Nah tadi sempat disinggung masalah utang atau kita ambil kredit lah sekarang. Apa kira-kira memang bisa atau normal di jaman kita sekarang keluarga-keluarga itu menggunakan uang kita, mengelola uang kita termasuk di dalam memenuhi ya yang disebut did-did lah belakangnya. Kredit-kredit. Karena mungkin mereka bilang ini kebutuhan mau bayar cicilan motor, cicilan rumah dan lain sebagainya. Apa memang perlu di jaman kita sekarang ini untuk berhutang atau ambil kredit? Mengenai utang dalam keluarga untuk saat ini hanya mungkin 10-15 persen keluarga yang tidak berhutang dalam kehidupan sosial modern saat ini ya. Karena sampai alat dapur pun saat ini bisa dikredit. Sehingga memang kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini tidak bermasalah. Malah itu bisa membantu keuangan keluarga asalkan hutang itu, peminjaman uang itu dikelola secara baik. Dan diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga yang memang harus didanai lebih dahulu. Jadi itu normal untuk saat ini. Baik, jadi yang penting dikelola dengan baik ya. Prioritasnya tepat, penggunaannya, dan kemudian ada kesanggupan. Membayarnya. Jangan sampai sudah cuma karena ada tetangga yang beli ini, langsung kredit tanpa ada kemampuan. Itu tadi yang disebutkan oleh istri saya adalah rasio hutang. Jadi setiap keluarga, kita kan sudah tahu regular pemasukan kita setiap hari kah, setiap minggu, atau setiap bulan. Kita sudah tahu bahwa dalam satu periode waktu itu kita menerima sekian banyak. Dan kebutuhan dasar kita, kebutuhan pokok kita sudah harus ter-cover di pemasukan ini. Kalau ada lebih, itu yang mungkin kita bisa ambil uang duluan. Itu mungkin. Betul. Baik. Terima kasih, Nah. Sekarang apa saja faktor yang bisa mempengaruhi berhasil tidaknya keluarga, suami, istri mengelola uang kita? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Silahkan. Faktor pertama, pengalaman keuangan. Apa maksud saya pengalaman keuangan di sini? Karena seperti manusia juga dewasa kan? Mungkin kalau keluarga baru, mereka belum tahu bagaimana memanajikan keuangan. Jadi dengan ada pengalaman dalam keuangan, dalam rumah tangga, kita bisa memilah-milah seperti saya bilang tadi, mana kebutuhan yang pokok harus dibeli, dan mana yang tidak harus dibeli. Nah itu berdasarkan apa? Pengalaman keuangan. Bagaimana kita memanajikan keuangan kita dalam rumah tangga. Mungkin yang kedua juga bisa kita lihat berdasarkan bagaimana pengetahuan kita mengenai keuangan. Jadi pengetahuan keuangan ini bukan berarti kita harus berpendidikan S1, S2, S3. Tetapi kita juga harus rajin mencari tahu bagaimana cara mungkin kalau kita mau investasi. Investasi itu seperti apa? Tidak perlu kita S1, S2, S3, kita bisa mengetahunya secara online. Nah perlu adanya pengetahuan mengenai keuangan sehingga kita dapat melakukan hal yang kita inginkan ini. Baik, saya tangkap dua faktor ya. Pengalaman dan pengetahuan. Yang tidak harus berdasarkan gelar atau pencapaian pendidikan, tetapi ya kita berusaha untuk menyesuaikan pemahaman dengan media mungkin, yang boleh kita ambil sebagai referensi ya. Jadi dua itu. Dari Bapak mungkin faktor apa lagi? Faktor yang kalau dari saya itu dalam keluarga itu harus kita buat perencanaan keuangan. Budgeting lah mungkin bahasanya. Jadi perencanaan keuangan ini harus direncanakan sebaik-baiknya. Dan walaupun sudah dibuat perencanaan keuangan, kita harus komit. Karena banyak pasangan yang sudah melakukan perencanaan keuangan, tetapi pada akhirnya mereka tidak komit bahwa ini dana sekian besar itu harus ke sekolah anak, dana sekian besar ini harus diinvestasi, dana yang ini harus operasional keluarga. Mana aja, dan itu biasanya, itu saya pribadi mengalami itu, kelemahan ini biasanya terjadi kepada bapak-bapak. Pada saat hangout, pada saat ketemu teman yang tidak direncanakan, waduh, merasa saya harus mengeluarkan contohnya, mengeluarkan sebesar dana ini tidak dalam rencana saya, tetapi sudah ada dalam kondisi yang harus mengeluarkan itu karena mungkin egonya, atau mungkin rasa yang lain. Solidaritas. Solidaritas. Kalau di hal-hal positif mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi modern saat ini, kebanyakan hal-hal yang tidak direncanakan itu adalah ke kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu menopang kegiatan keluarga. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi budgeting tapi harus stick to the budget. Harus komit untuk melakukan itu. Karena kadang-kadang saya setuju tadi, bilang implementasinya ya. Kadang-kadang overlap ya. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa mengelola keuangan itu tergantung besar kecilnya pendapatan. Apakah bapak ibu setuju dengan pendapat kebanyakan orang di luar sana yang mengatakan kalau bapak ini mengatakan demikian karena memang gajinya besar. Kami yang kecil hanya mungkin tukang ojek dan lain sebagainya pekerjaan. Apakah ini memang punya pengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan atau seperti apa? Untuk mengelola keuangan keluarga ini bukan dari besar kecilnya uang kita. Tetapi bagaimana mencukupkan semua kebutuhan keluarga untuk uang yang masuk dalam keluarga itu sendiri. Jadi seperti tadi sudah dibicarakan bahwa ini bukan karena saya berpendidikan tinggi dan tidak. Ada banyak contoh-contoh juga orang yang berpendidikan tinggi tetapi bangkrut dalam pengelolaan uang pribadinya. Apalagi uang keluarga. Jadi hal ini yang harus kita pahami bersama bahwa pengelolaan uang itu adalah pengelolaan secara dewasa oleh berdua dengan pasangan kita masing-masing. Baik, baik. Terima kasih. Jadi poinnya adalah itu yang sudah disampaikan dan jelas sekali kita boleh belajar bersama dari apa yang kita bicarakan saat ini. Puji Tuhan terima kasih Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan uang kita dan sahabat kapas kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program kapas. Masih bersama kami dalam program kapas. Dan serunya serta menariknya perbincangan kita dengan harus sumber kita tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita tentang uang kita. Nah Bapak Kalengkongan dan Ibu apa saja tips atau langkah-langkah yang harus dilakukan sumbungan dengan pengelolaan uang kita? Silahkan. Oke tips pertama adalah mengidentifikasikan model pengelolaan keuangan. Bagaimana itu model pengelolaan keuangan di keluarga? Yang pertama adalah apakah sumber dari keuangan tersebut disatukan atau tidak? Yang kedua kita bisa bikin bahwa model keuangan itu hanya dikelola oleh satu yaitu istri yang mengelola. Dan yang ketiga bisa juga dikelola berdasarkan model berdasarkan jatah. Oh saya kasih jatah karena kita uangnya modal kita hanya harian atau per minggu. Saya jatah satu minggu satu seribu atau sepuluh ribu seperti contoh ini. Nah yang kedua yang perlu kita lihat adalah bahwa kita harus membuat anggaran atas yang sudah kita, dari model yang sudah kita miliki kita membuat anggaran. Apa saja yang harus kita lakukan atau buat pembayaran atas di rumah tangga kita? Mungkin Bapak Yusuf boleh tambahkan? Silahkan. Jadi setelah membuat anggaran kembali lagi kita harus lihat prioritas mana yang harus kita lakukan. Pembayaran atau dibelanjakan. Jadi prioritas ini yang mungkin banyak orang masih, bukan banyak orang tapi suami dan istri itu masih sering berargumen. Karena masing-masing mau memajukan kebutuhan istri maupun suami. Ini yang menjadi catatan untuk kita suami dan istri untuk lakukan bahwa anggaran itu harus ada persetujuan bersama. Jadi untuk menghindari konflik pada saat itu sudah dianggarkan, kita harus komit untuk itu. Jangan ada yang lebih dominan daripada pihak yang lain. Itu akan menciptakan konflik. Baik, terima kasih. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Termasuk buat anggaran ya yang harus dibicarakan bersama, skala prioritas. Nah sekarang kira-kira bolehkah Bapak dan Ibu memberikan berapa sih presentasi dari pendapatan yang harus kita alokasikan di dalam membuat perencanaan. Contoh mungkin untuk fixed cost-nya yang rutin kita belanja untuk berapa persen. Kemudian tabungan dan lain sebagainya. Adakah model yang ideal tentang bagaimana presentasi mengalokasikan income uang kita ini? Silahkan. Mungkin Bapak duluan. Jadi model. Masing-masing keluarga mempunyai kemampuan dan mempunyai biaya keluarga yang berbeda. Nah, yang saya ingin tekankan di sini bahwa secara general kita harus mengidentifikasi dulu berapa banyak kebutuhan pokok keluarga. Berdasar ya? Ya. Anak-anak terlebih, kalau sudah mempunyai anak, kemudian suami dan istri. Jadi, pemasukan masing-masing keluarga kan berbeda. Sehingga kita bisa menentukan. Mungkin kalau dari kami biaya operasional untuk keluarga sudah memakan 50% dari penghasilan kami setiap bulan. Sehingga kita harus memberikan batasan bahwa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain tidak boleh ambil dari kebutuhan pokok rumah tangga kita. Baik itu makanan, minuman, untuk tinggal, untuk biaya operasional kendaraan, dan lain sebagainya. Baik. Jadi untuk investasi dan tabungan kira-kira idealnya berapa persen? Menurut teori ya? 5, 10, atau? 5 persen. Karena begini, kalau kita juga harus lihat juga, dana yang di rumah tangga yang kita punya itu tidak hanya untuk investasi. Betul. Dana darurat yang kita harus miliki di rumah tangga itu perlu sekali. Karena kita nggak tahu kapan. Tidak ada yang pernah menginginkan keluarga ada yang sakit. Jadi, dana darurat kita harus buat sekitar 3-5 persen juga dari total uang yang kita miliki. Nah, selain dana darurat, kita juga harus melihat kalau kita memiliki dana lebih, baru kita pikir investasi. Karena kalau belum ada dana lebih dalam rumah tangga, jangan kita memikirkan untuk investasi. Nah, itulah mungkin cara yang paling tepat untuk mengelola keuangan. Jangan pernah berpikir, oh saya punya uang lebih cuma seribu, tapi dari total yang semua pengeluaran, kita langsung mau investasi. Masih tidak, kita harus membuat dulu yang pertama, dana darurat yang kita harus punya dalam keluarga seperti itu. Baik, itu yang dikedepankan terlebih dahulu ya. Kalau ada lebihnya baru... Investasi. Jangan ambil resiko lah. Baik, nah sekarang ini yang sering ditanyakan. Kalau suami istri income-nya berbeda. Mungkin dalam hal ini lebih khusus istrinya lebih besar ya. Dan ini sering jadi konflik. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak, Kalengkonen, Ibu untuk mengatasi gap income dalam kehidupan suami dan istri? Silahkan. Itu yang menjadi pengalaman banyak keluarga saat ini. Teristimewa setelah pandemi, semua kita mengalami ekonomi turnover, turbulence, dan lain-lain. Dan apalagi orang yang hidup di kota-kota lebih cepat dapat pekerjaan itu biasanya ibu-ibu pasangan kita. Nah, sebagai suami kita harus berbesar hati tentang hal ini. Di mana kita harus bisa menerima bahwa ya sebagai tulang punggung, suami sebagai tulang punggung keluarga harus bisa menerima bahwa yang mendapat gaji duluan itu adalah istri. Atau kalau dua-dua sudah kerja, ternyata istri saya yang sudah level manager mungkin dia lebih banyak income-nya dari suami. Nah, itu harus membutuhkan kebesaran hati seorang suami untuk bisa menerima dan membalanskan kehidupan keuangan keluarga. Tentunya itu juga harus disupport oleh istri. Karena walau bagaimanapun, posisi setinggi apapun, setelah kita pulang ke rumah, suami dan istri itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau jadi pimpinan di perusahaan atau di kantor, setelah di rumah hormatilah pasanganmu, hormatilah suamimu kalau memang saat kondisi di mana istri yang mempunyai income lebih banyak daripada suami. Baik, jadi perlu kedewasaan dan kebesaran hati ya. Di samping itu perlu ditunjang juga dengan pengertian dari istri. Tahu rolnya pada waktu di rumah, perannya pada waktu di rumah. Ada tambahan mungkin dari ibu? Kalau saya mungkin besar kecilnya pendapatan dalam rumah tangga, kita selalu ingat bahwa uang yang dibawa dalam rumah tangga itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau bagi saya, saya tidak akan mengukur mau suami saya mau lebih kecil atau lebih besar, tujuan utama saya adalah bekerja selama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di mana yang saya butuhi ini adalah buah kasih saya yang harus saya beri kehidupan seperti tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah sebagai suami istri harus saling menghargai dan keterbukaan. Ya jangan sembunyi-sembunyi yang mau dapat uang lebih di beluar atau di mana. Ya biarpun itu cuma satu perak, beritahu kepada istri. Seperti itu. Baik, jangan sampai orang Manando bilang uang soe. Disimpan tapi ternyata ditemukan. Baik, terima kasih. Ini sangat membantu kita, keluarga-keluarga Kristen untuk memiliki perspektif yang lebih dewasa lagi ya. Apalagi seringkali kalau ada game income itu bisa menjadi masalah. Terima kasih masukannya Bapak Kalengkongan dan Ibu. Nah sekarang kita datang kepada apa nasihat Alkitab atau mungkin pena inspirasi tentang pengelolaan uang kita. Silahkan boleh dibagikan Bapak dan Ibu Kalengkongan. Saya akan membagikan kutipan yang saya baca dari Membina Keluarga Bahagia mengatakan bahwa apabila uang digunakan semaunya dan dengan tidak bijaksana, maka uang itu akan menjadi jerat bagi pemakainya. Nah apabila orang tersebut menggunakan uang untuk memuaskan rasa sombong dan ambisinya, berarti menjadikan uang itu kutub. Nah, bukan dan bukan berkat. Uang tetap menjadi suatu ujian kecintaan. Barang siapa yang memperoleh lebih dari kebutuhannya haruslah ia mencari akal budi. Jadi kita sebagai keluarga rumah tangga harus memiliki akal budi dan pengetahuan. Agar kita dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga, uang yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat membuat keluarga kita lebih bahagia. Baik, jadi kalau tidak dikelola baik jadi jerat. Kalau lebih cinta kepada diri penggunaannya jadi kutub ya. Jadi perlu sekali hikmat daripada Tuhan. Ada tambahan mungkin dari Bapak Yusuf? Mungkin kalau dari saya, saya hanya ingin membaca satu ayat saja dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Mungkin kita semua sudah tahu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mengiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak ada yang salah dengan uang. Yang salah di sini adalah cinta akan uang. Jangan sampai kita sudah lebih cinta uang daripada pasangan kita. Dan itu yang menjadi fenomena yang terjadi untuk keluarga-keluarga di zaman modern ini. Karena sibuk dengan karir mereka, karena perjalanan dinas, karena hal-hal yang lain yang boleh dikatakan untuk mendapatkan uang ini, kita sudah lebih banyak waktu untuk mengejar uang daripada untuk kita sama-sama dengan pasangan kita. Mungkin catatannya di situ, garis bawahi, mencintai uang itu bukan hanya uang saja. Pada saat kita tidak memberikan waktu dengan keluarga dan hanya kita mengejar pekerjaan kita, mengejar karir kita, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Baik, jadi kata kuncinya adalah cinta kepada pasangan harus jauh lebih besar daripada cinta kita akan uang. Dan prioritas kita harus mengedepankan pasangan kita lebih daripada pekerjaan. Karena menjadi sarana untuk menghasilkan uang. Baik, terima kasih. Puji Tuhan kita boleh mendapatkan informasi dan bekal di dalam kehidupan kita sebagai kesimpulan. Dan sekaligus juga closing statement. Bolehkah Bapak Kalengkungan dan Ibu memberikan masing-masing closing statement. Silahkan. Mengelola uang kita dengan baik adalah salah satu indikator membuat keluarga menjadi bahagia. Baik, terima kasih. Bapak Yusuf? Suami dan istri terbukalah kepada pasangan Anda. Untuk uang apapun itu kita harus kelola dengan bijaksana dan banyak berserah kepada Tuhan untuk pengelolaan uang kita. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat. Yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat kapas, keluarga-keluarga Kristen yang bergabung dengan kita saat ini. Dan kiranya Tuhan akan selalu memberi kita kesanggupan. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Yusuf Kalengkungan akan menutup di dalam doa. Silahkan. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami berterima kasih, kami sudah bisa berdiskusi, kami sudah bisa mengedepankan hal-hal yang terbaik untuk pengelolaan uang dalam rumah tangga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong setiap keluarga untuk bisa mengelola keuangan mereka dengan baik, bijaksana dan terarah kepada kemajuan keluarga itu sendiri dan terlebih kemajuan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Yusuf Kalengkungan dan Ibu Leni Kalengkungan Simatupang yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Doa kami, kiranya Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu dalam tugas dan pelayanan bersama dengan anak-anak tercinta. Dan kiranya Tuhan akan selalu menggunakan sebagai alatnya supaya boleh menjadi saluran berkat di mana saja berada. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program KAPAS kali ini. Dan dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita. Dan kalau sahabat KAPAS merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Youtube Kornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat KAPAS, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan tentunya kita bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Kalengkungan Simatupang. Sampai jumpa lagi dan salam KAPAS. Terima kasih telah menonton!